Intro Direkturat Tindak Bidana Tertentu Bares Krimpolri berhasil mengungkap perdagangan ilegal satwa dilindungi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Satwa-satwa yang dilindungi negara tersebut dijajakan melalui media sosial Facebook dengan memanfaatkan jasa rekening bersama dalam proses jual-beli dan pengirimannya. Karopenmas di Fumas Polri Berikjenpol Dedy Prasetyo mengatakan tugas terus melakukan pemantauan terhadap jaringan penjualan satwa liar dari Aceh hingga Papua. Dalam pengukapan kasus tersebut, di tipi terbares krimpolri berhasil mengamankan 26 ekor satwa dilindungi dari berbagai jenis, 5 buah handphone, uang tunai sebanyak 6 juta rupiah, serta 3 orang tersangka dengan inisial MUA, KG, dan AM. Yang terhormati Pak Tiradina Tertutu, Pak Tukori, yang terhormati Pak Direktur KJH, saya terhormati pendidik, kankan media yang saya cintai yang saya bagakan, kankan catatan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Direktur Tidana Tertutu, Pak Tukori, hanya kesekian kali, bahwa pengungkapan penjualan satwa-satwa liar yang dihitungi, ini cukup menjadi atensi dari pemerintah kita, termasuk juga menjadi atensi dari dunia. Karena satu-satwa langkah ini, saat ini jumlahnya sudah, boleh dikatakan, semakin memprihatinkan. Oleh karena upaya-upaya dilakukan oleh jajaran Direktur Tidana Tertutu ini, bekerja sama dengan Direktur KBH ini, sekali lagi secara berstruktur, melakukan pemantauan jaringan penjualan satwa liar, dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata!